Ada berapa hektare punya DT dan berapa untuk teman-teman yang ikut bergabung? DT total area yang sudah ketanam hampir 5, hampir. Belum full 5 tapi hampir. Kalau untuk total area yang sudah kebuka, total sama punya DT berarti kurang lebih 11 ke 12. Untuk teman-teman yang masih mau bergabung, kita masih ada spare. Untuk yang kedua ini berarti hampir kurang lebih 6 ke 7 lah, 6 hektare. Misalnya nanti Maret kita akan buka blok baru lagi, blok yang ketiga. 4,8 sama 2,7 lagi. Jadi kita masih ada terus pengembangan total secara bertahap. Mudah-mudahan kita tembus di angka 25. Itu terjadi kami di blok yang baru. Jangan lupa di keluarga diri takS Bicara tidak boleh. ayo ya nih, aku ngambil ini abis bojo mu aku rapet aku rapet ini? enggak 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 ayo mbak ini udah bisa atus lah sana sana enggak sama kamu cepet-cepet mana pisaunya? pisau-pisau masuk buka selamat datang durian traveler hari ini kita akan panen ayo mbak E ayo 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 ini jatuh apa itu? mana? woi 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 kita cek dulu ini petik dulu tapi baru panen ini woi seger ayo 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 bismillah ya semuanya ini woi 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 udah wangi nih ayo ayo bu kita makan aja makan lah langsung 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 ini matangnya lebih matang ya coba 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 buka langsung langsung biar kita geragas langsung di sini sini di atas kotor 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 ayo pekel 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 woi suaranya bisa gak bukanya? kalau kayak gini mana? piter woi woi potose 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 woi luar biasa woi woi waduh waw luar biasa mantap lembut krimis ternyata kualitas rasa buahnya masih konsisten dari tahun lalu tahun lalu juga oke banget dan tahun itu juga teksturnya mantap ayo oke keluar ya oh gareng ya gareng sih nek bukan hidup pusat tambah duri itu mahal woi 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 si gundul ya si gundul pak kasian banget ya gundul 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 ini ini mana tadi tadi cabangnya yang mana nih ini ini baru aja masih gini 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 woi suaranya krak mentah mentah coba lembut coba 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 makan woi agak aneh aromanya aromanya agak aneh di sana ayo ambil ambil ayo ambil ayo ambil ayo awas bawahnya awas bawahnya bapak kejatuhan kakinya bapak naik lagi bapak naik lagi eh ambil 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 ini jembatan ini startnya dari sana jadi startnya bukan dari sini tapi dari sana ini adalah fondasinya level di sini naiknya kurang lebih 6 meter dari ketinggian air sungai jadi ini jembatan agak miring ke arah sana jadi bukit ini kita tetap selamatkan kita gak rupukan hanya kita ratakan sedikit aja di bagian atas jembatannya itu agak miring dan naik ke atas dan naiknya itu gak naik yang ekstrim sehingga kendaraan maupun sorry kendaraan roda empat yang halus maupun yang yang semi semi offroad udah pasti semuanya bisa lewat kita agak menyesuaikan kontur karena tetap menjaga kondisi bukit supaya tetap alami kurang lebih gitu nah teman-teman yang mau ikut ini medanya lumayan masih ekstrim karena jalannya masih kondisi tangga darurat jadi agak licin harap berhati-hati kalau tangga sorry jembatannya disini cukup aman tempatannya cukup aman kalau udah dilalui diantara teman-temannya yang paling berat Om Indra udah lolos dua mobil bisa ya taliban ya bisa tapi kami gak saran lah karena cuma 4 meter kan 4 meter ya ya lebih baik sih bergantian tapi pun kalau mau mobil biasa bisa tapi kalau nanti pakai truck udah masuk agak lagi agak licin ada pegangan kok ada pegangan ada pegangan ada pegangan ini tangga selamasnya haa selamasnya kayak gini enggak lah gini ini tangga sementara sebelum jembatannya ready jembatannya kan disamping sini daripada kita nyebrang-nyebrang basahan kita nyoba jalur baru ya 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 he 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 aman apaan tadi selamat menikmati 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 Nah, menunggu dia normal itu kan lama Tapi yang bibit dari polybag seperti ini Itu dia begitu ditanam Itu karena akarnya masih utuh Dia langsung cepat, langsung tumbuh terus Ini contohnya ini Baru beberapa bulan udah gini Pacal ini kan waktu tanam bibitnya kecil Seperti yang di sana Gini, ini tumbuhnya udah luar biasa Nah, begitulah pengalaman yang saya alami di kebun kami Secara pertahapan Kami mau membentuk area ini Menjadi sebuah destinasi Untuk teman-teman pencipta durian Namun juga tetap bisa menyuguhkan Kondisi alam yang natural Namun dengan kemasan nyaman Jadi, saat teman-teman main ke sini Untuk mencari durian-durian yang bagus Di situ juga kami bisa menyambut teman-teman Dengan tempat yang nyaman Dan tentunya aman Perprogres sekian tahun ke depan tentunya Kami akan membuat beberapa saw Untuk kita santai-santai duduk Dan juga beberapa tempat Untuk teman-teman yang berniat menginap Jadi, bisa sampai menginap di sini Rumah sederhana namun tetap nyaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!